Hei hei hei, berjumpa lagi bersama kami di PAMALUNA GROUP Apa kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat saja? Semoga sehat-sehat saja ya, amin Dan kali ini kita akan membahas sebuah maling motor yang terlucu dan terkocak di Indonesia Namun sebelum lanjut, kita ngopi dulu dong Oke lanjut, maling ini datang berdua Yang satu ini masuk ke rumah Yang satu lagi menunggu di depan Namun sayang, aksi pelaku berhasil digagalkan oleh pemilik rumah Pelaku pun kocar kacir Oke lanjut, pelaku ini datang sendiri Dan mau membobol motor besar ini Namun sayang, motor besar ini sudah digembok di cakram belakang oleh pemiliknya Maling ini pun lari Terima kasih telah menonton Oke lanjut, pelaku ini datang berdua di pagi hari Sang pelaku pun sudah mulai turun dari motornya Sementara teman pelaku berada di atas motor sambil memantau situasi Pelaku ini pun mulai beraksi Nampaknya pelaku ini sukses membobol Kunci kontak motor ini Dan menariknya keluar dari parkiran Namun sayang, motor ini juga terpasang sebuah gembok di cakram depan motor ini Sang pelaku ini pun tak mau menyerah begitu saja Dia mencoba lagi dengan motor yang satunya lagi Namun lagi-lagi gagal Karena motor ini sudah terpasang sebuah alarm Pelaku pun panik dan lari Lanjut, pelaku ini datang berdua berboncengan di sebuah apotik Mari kita saksikan pelaku ini beraksi Sang pelaku pun mulai melancarkan akal Namun naas bagi sang pelaku Aksinya ini berhasil dipergokin oleh tukang parkir setempat Pelaku pun kocar kacil Yang terakhir, pelaku ini datang sendirian Di saat hujan rintik-rintik di sebuah kos-kosan yang ada di pinggir jalan raya Sang pelaku mulai masuk dan membobol motor yang ada di depan pintu kos-kosan ini Terima kasih telah menonton! Pelaku ini juga sempat memantau situasi di sekitar kos-kosan ini Beruntung ada seorang ibu-ibu keluar dari lorong tersebut Hingga membuat sang pelaku nyalinya menciut Oke sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga tayangan ini memberikan kita kewaspadaan yang lebih tinggi Agar kita lebih baik lagi menjaga barang berharga kita Terima kasih